Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Haji Ovid disini Ya, sekarang gue mau bahas capung 702 yang special edition Sebenernya, capung wah udah banyak banget keluarganya Dari yang 1-3 lips, 1-5 lips, 2-6 lips, terus capung Spiderman, capung Blue Spider Terus ada lagi nih, capung BC, 732 yang BC, 4-8 lips, tapi belum dikirim ke gue Oke, ini dia capung 702 yang special edition Sebenernya, capung wah juga, gue udah lupa, capung wah udah pernah gue bahas belum ya Lupa gue, soalnya udah banyak banget keluarga capung yang gue bahas Ya, gue dapet juara ini dari reliknya langsung Dan kalau misalnya nomor di nato, tinggal cek aja di kolom deskripsi Di sana ada nomor handphone dari showroom dari pusatan Sekarang kita unboxing aja yang special edition ini Oke, yang SE ini Kalau gue perhatiin, disini ada corak-coraknya gitu Untuk Pake seluruh hari ini yang sama aja Sama capung 702 generasi kedua Kalau yang generasi pertama dia pake skeleton Kalau yang generasi kedua ini pake VSS Seperti ini Tapi ini Rehocitnya dari analik Nusantara Dan ada Ada clickernya bro Atau ada jangkutnya Untuk top Disini sama aja Ini pake semacam Kasar gitu Kayak joran sisik Kalau kita Bahas dulu atau pitch blank mungkin ya Ya ini sama kayak Bubara PE 3-4 Sisi capung Kalau gue perhatiin Ini blanknya hampir sama gitu Tapi gue juga gak tau itu detail-detailnya Soalnya kan Gue juga gak dikasih tau Detail-detail Dari Bahan blank ini Oke Impresi pertama sih Ya kalau gue perhatiin ini Coba agak beda sedikit coraknya aja ya Dari capung generasi kedua Untuk ringnya pake si guide Crea sheet Ini dari Real Oke lah Kita zoom dulu Biar dia bisa jelas Contohnya Oke Untuk bat paling bawah Disini rata aja Ini e-fastport ini Japan style Disini ada corak-corak Relik Nusantara Ada logonya Oke Untuk Crea sheet Disini pake Semacam VSS Ini dari Relik Nusantara Dengan Clickernya Kalau yang generasi pertama kan Dia skeleton gitu Tapi untuk VSS ini Dia lebih nyaman pastinya Disini untuk blank Dia pake carbon hollow Untuk di bagian Belakang sini Ada Bener Indonesia Bisa dilihat Terus ada Capung 702 Disini ada spec Nah untuk bagian depan sini Dia udah berubah blanknya Dia kayak semacam Sisik gitu Atau pitch blank Kalau dipegang ini Dia kasar Ini kayak jalan-jalan Sisik gitu Kayak bubar apaya 34 Seperti ini Kalau dipegang ini Dia kasar Dan untuk Ring Guide Dia pake C-Guide Ya sebenernya Capung ini Banyak banget Usernya Memakainya Banyak banget bro Termasuk gue Oke ini dia Ketebalan blanknya Bisa dilihat Untuk join disini Pake Ditantingkan warna orange Kalau dipegang ini kasar bro Ini blanknya Bersih sikit Ini ringnya Full C-Guide Semua Dan Lilitan ring Empat terakhir Ini pake warna orange Ini khas banget Capung sih Oke bro Itu dia Pendapatan dari jarak dekat Dari si Capung 702 Spesial Edition ini Ya gue akui Capung ini Sebagai salah satu Best seller Dari Kali Kusantara Dulu mungkin cangkek ya Cangkek dia Best seller lah Soalnya dia Atau pionir Atau Juran ultralight Yang Awal-awal Dulu booming itu Cangkek Terus Relic produksi Capung Yang harganya Lebih terjangkau Dengan blank Yang mirip-mirip Sisik gitu kan Yang Premiumnya Atau yang High-endnya Juran UA Dari Relic Nah terus Harganya Lebih murah Dari cantik Ya disitu Dia mulai Cepat naik Daun ini Si Capung ini Soalnya dulu kan Capungnya Capung yang Ijo tuh Yang Bener-bener Rame Capung ijo 1-5 lip Sama capung yang 702 Yang kuning Ungu Ya Capung ini Kalo gue perhatiin Dia banyak banget Usernya Atau pemakaiannya Ini banyak banget Karena Ya gue juga Salah satu user Dari capung Tapi gue capung 1-3 lip Dia yang paling mentur 1-3 lip Segenerasi pertama Itu udah banyak banget Yang nawar Tapi Nggak bakal Nggak keluarin Ya sayang banget itu Itu udah pengasih Om Rify ke gue Ya Capung Gue sebelum bahas Lebih lanjut Gue mau Share dulu pengalaman Capung ya Capung yang 1-3 lip Handle-nya Nyaman Terus Langkungannya Juga bagus Untuk casting Pake minow 10 gram Kadang-kadang Gue bandel sih Pake 15 gram Pake 10-15 gram Buat nyari hampal Itu masih enak bro Ya mungkin Karena dari harganya Harganya kan Dia di bawah cangkek Tapi dengan Membawa fitur Dari C6 Emang sih Dari ringnya Dia nggak pake ring Fuji Tapi C8 juga Gue perhatiin Ini cukup bagus Karena capung 1-3 lip Wajibun itu Belum korosi Gue udah Beberapa kali Pake di laut Dan Ya sesudahnya Gue lah Pake air hangat Tapi nggak pernah Korosi sampai sekarang Oke Kita lanjut Ke pembahasan capung ini Sekarang Kita coba Ukur panjang Batnya Ini 702 bro Jadi sekitar panjang 210 cm Ini untuk batnya Panjang 36 cm Setengah Dan dari ujung bat Sampai ke Riosite Yaitu 26 cm Setengah Dan untuk Diameter Blank Diameter Blank Pangkal Di sini 8,2 ml Dan untuk Ujungnya Yaitu 1,2 ml Tutup Tutup perat Kita coba Di 93 gram Ya 93 gram Oke Untuk spesifikasi Di sini Di sini Untuk speknya Capung 702 UL Special Edition Untuk Lure weightnya 2-10 gram Ya nakal-nakal Dikit Salah Sampai 15 gram Lainnya 2-6 lips Dan panjangnya 7 feet Atau sekitar 210-213 cm Oke Kita coba Hitung ring Guide Dan Bending 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 Dikit Aja Eh Nyampe Nggak Takutnya Gue Nggak Nyampe Dih Bending Untuk Handling Handling Cukup Nyaman Handling Nyaman Untuk Rail yang Cocok Ini bisa Pakai Ukuran Rp. 1000 Bisa Pakai Ukuran Rp. 2000 Juga Masih Bisa Kalau Menurut Gue Rp. 2000 Juga Masih Bisa Bro Soalnya Ini kan Panjang 210 Jadi Masih Bisa Jadi Biar Balance Biar Enak Rp. 1000 Juga Bisa Rp. 1000 Sampai Rp. 2000 Misalnya Kalau Maksa Atau Bang Spotnya Agak Dalem Buat Cash Jig Atau Takut Dihantam Ikan Gede Atau Perlu Lebih Banyak Tali Pakai Ukuran Rp. 2000 Masih Bisa Jadi Nggak Kaku Sih Nggak Kaku Wah Rp. 1000 Harus Rp. 1000 Enggak Juga Sih Kita Tergantung Medan Dan Kita Menyesuaikan Juga Kalau Rp. 3000 Juga Agak Kegedean Kalau Rp. 3000 Masih Bisa Oke Ring 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 Untuk Bending Susah Bisa 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 Tahan Di Tembok Oke Untuk Power UL Ini Untuk Tappernya Di Medium Fast Tapper Medium Ke Medium Fast Tapper Ya Kalau Medium Ke Medium Fast Ini Enak Buat Mancing Casting Kalau Slow Atau Medium Tidak Seenak Medium Ke Medium Fast Kalau Medium Fast Dia Lebih Bisa Lebih Long Cast Terus Lebih Enak Kalau Casting Kalau Slow Itu Salah Slow Itu Lempar Lurnya Sulit Dia Agak Sedikit Mecut Untuk Harga Harganya Dibanderol Rp. 300 Sampai Rp. 400 Ribu Si Nanti Lu Tinggal Cek Aja Di Kolom Deskripsi Cek Aja Ke Showroom Relic Untuk Harga Pastinya Kalau Masalah Di Rp. 370 An Pokoknya Sekitar Segituan Relic Capung Ini Ya Untuk Harga Segituan Wajar Ya Banyak Juga Yang Udah Beli Yang Respon Yang Positif Sampai Ada Capung Generasi Kedua Capung Special Edition Terus Capung Yang 732 76 Ada Capung BC Berarti Respon Masyarakat Atau Engler Engler Ke Capung Ini Positif Makanya Diproduksi Terus Ya Mungkin Pertama Dilihat Dari Harga Harganya Terjangkau Nih Terus Fitur Yang Diberikan Terus Kenyamanan Capung Dengan Harga Segitu Rekomen Oke Ini Banyak 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 User Capung Salah Satunya Oke Nih Paling Segitu Aja Dari Gua Semoga Video Bermanfaat Kalau Misalnya Lu Cari Referensi Dari Joran Real Atau Upan Lu Bisa Cek Di Video Gua Sebelumnya Jangan Lupa Dukung Channel Gua Terus Dan Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Terima Kasih